Saat ini nama Zainuddin Amali masuk ke 5 besar trending versi Google Trends. Terlihat 5 ribuan lebih orang mengetik namanya di pencarian Google. Setelah tahu ternyata Zainuddin Amali menjadi perbincangan karena dia mengundurkan diri sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora. Alasannya cukup jelas karena dia ingin fokus menjalankan amanah barunya sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Presiden Jokowi tidak mempermasalahkan keputusan Zainuddin Amali itu. Dia akan berbicara secara resmi jika sudah mendapatkan pengganti. Walau demikian alih-alih fokus pada kader partai Golkar ini, saya malah jadi teringat akan gerak-gerik partai Nasdem. Pasalnya, posisi Nasdem hampir mirip dengan Zainuddin Amali. Bagi saya, keputusan Zainuddin ini harus menjadi contoh bagi Nasdem agar tak menyalakan lilin di kedua ujungnya. Artinya, Nasdem harusnya ambil jalan tegas, tetap maju mendukung Anis sebagai capres dan mundur dari koalisi pemerintahan Jokowi, atau tinggalkan Anis dan tetap bersama koalisi pemerintahan. Sebab menyalakan lilin di kedua ujungnya itu hanya akan berakhir kepahitan. Kita tidak akan bisa berdiri dan paling fatal bisa cepat mati. Makanya, melihat Nasdem yang sekarang masih menca-mencle ini membuat saya hanya bisa geleng-geleng kepala. Ditambah saat ini, parpol pendukung Nasdem yang mencalonkan Anis sebagai presiden, yaitu PKS dan Demokrat, tidak serius menunjukkan dukungannya. Pernah dukung sih, tapi hanya dalam bentuk rilis berita saja. Yang berarti seperti ada keraguan dalam tubuh mereka dalam memilih sosok Anis. Lagi pula terlalu naif sih, nekat mencalonkan Anis Baswedan yang sudah jelas-jelas tidak bisa kerja dan hanya sibuk memainkan kata-kata. Kalau sudah begini, Nasdem yang sudah gayeng bersama koalisi pemerintah akhirnya sibuk bermanuver sana-sini. Nasdem seperti kelimpungan. Hingga akhirnya mereka mengunjungi parpol di luar rencana koalisi pendukung Anis bertemu presiden. Hingga terbaru, Suryapalo selaku ketum Nasdem sudah mendapat singal akan bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Dalam politik, siapa yang datang, mereka berarti sedang membutuhkan. Siapapun yang bertamu, itu berarti mereka sedang lemah. Begitulah Nasdem. Mereka pasti berharap lewat pertemuan-pertemuan itu, apalagi dengan Megawati, bisa mendapatkan titik terang atau paling tidak mendapat simpati dan masukan harus berbuat apa. Kalau memang ingin menjadi hero, Nasdem harusnya mengambil satu sikap tegas. Kalau masih di antara dua nyala lilin begini, siap-siap saja Nasdem akan menjadi partai gurem dan siap-siap akan tambah kelimpungan menghadapi pemilu 2024. Maka, sudahlah Nasdem, sadarlah kalau menyalakan lilin di kedua ujungnya itu adalah sesuatu yang pahit. Begitu kira-kira, artikel ini ditulis Sobar Harahap yang disadur dari redaksi indonesia.com dengan judul Sudahlah Nasdem menyalakan lilin di kedua ujungnya itu pahit. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Ema Karisma 90